Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kodim Perangkat. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan board node MCU ESP8266 di aplikasi Arduino IDE kita. Tonton terus. Halo Sobat Kopar, pertama kali kita install aplikasi Arduino IDE. Kita tidak akan menemukan pilihan board node MCU ESP8266 ini. Oleh karena itu kita harus tambahkan sendiri. Bagaimana caranya? Tonton terus video ini sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tetap mendapatkan video tutorial terbaru dari Kodim Perangkat. Gratis. Baik Sobat Kopar, langsung saja kita mulai bagaimana cara menambahkan board node MCU ESP8266 ini ke aplikasi Arduino IDE kita. Langkah pertama, pastikan komputer Sobat Kopar terkoneksi dengan internet terlebih dahulu. Kemudian langsung kita buka aplikasi Arduino IDE-nya. Baik Sobat Kopar, langsung kita buka aplikasi Arduino IDE-nya. Baik, selanjutnya Sobat Kopar, untuk mengetahui jenis board apa saja yang disupport oleh Arduino IDE pada saat pertama kali kita install. Sobat Kopar bisa lihat di menu tools, kemudian board. Nah, di sini akan tampil semua jenis board yang disupport oleh Arduino IDE pada saat pertama kali kita install. Jadi yang paling atas itu bisa dilihat mulai Arduino UN, kemudian Arduino UNO, sampai dengan yang terakhir. Arduino UNO Wi-Fi, kalau Arduino yang saya gunakan. Mungkin akan berbeda jika Sobat Kopar menggunakan jenis atau versi Arduino IDE yang lain. Nah, namun yang semua yang tampil di pilihan ini adalah board atau microcontroller yang disupport oleh Arduino IDE. Nah, di sini kita tidak menemukan jenis node MCU YSP8266 Sobat Kopar. Oleh karena itu kita harus tambahkan sendiri agar kita bisa menggunakan board node MCU ini di aplikasi Arduino IDE kita. Baik, langsung saja Sobat Kopar. Pertama, setelah aplikasi Arduino IDE-nya terbuka, Sobat Kopar bisa ke menu file, kemudian pilih preference. Baik, kita buka. Nah, kemudian di tampilan preference ini, Sobat Kopar lihat agak ke bawah sedikit. Di sini ada bagian additional board. Baik, Sobat Kopar bisa lihat di bagian ini. Di sini nanti kita akan tambahkan sebuah link. Link yang nantinya akan mengarah untuk mendownload file yang kita gunakan untuk install jenis board node MCU YSP8266 ini ke aplikasi Arduino IDE kita. Saya sering menyebutnya sebagai link JSON. Nah, link JSON ini Sobat Kopar bisa lihat di bagian deskripsi. Itu nanti Sobat Kopar tinggal copy, kemudian paste di bagian additional board ini. Kemudian langsung kita oke. Baik, Sobat Kopar, langsung kita tambahkan di bagian additional board. Langsung saya paste saja di sini. Sekali lagi, link ini itu Sobat Kopar bisa lihat di bagian deskripsi di bawah. Tinggal di copy, kemudian di paste di bagian ini. Setelah itu, selanjutnya Sobat Kopar tinggal kita oke saja. Baik, langkah pertama sudah selesai. Selanjutnya Sobat Kopar, Sobat Kopar langsung ke menu tools, kemudian board, pilih board manager. Langsung saja kita klik. Nah, selanjutnya Sobat Kopar, di menu board manager ini, di sini akan tampil semua jenis board yang nantinya akan kita install di aplikasi Arduino IDE kita. Tadi setelah kita menambahkan link jenis di preference, maka di board manager ini Sobat Kopar bisa scroll ke bawah. Kita lihat di bagian bawah ini sudah tampil ESP8266 yang nantinya akan kita install supaya modul node MCU ESP8266 ini bisa kita pakai di aplikasi Arduino IDE kita. Baik, langkahnya bagaimana? Langsung Sobat Kopar bisa klik tombol install yang ada di sini. Baik, kita klik, masuk saja. Oke, ini lagi proses installing Sobat Kopar. Kita tunggu sejenak. Nah, ini tergantung kecepatan internet Sobat Kopar semua. Jadi semakin cepat jaringan internetnya, maka semakin cepat proses instalasinya selesai. Baik, kita tunggu. Baik, Sobat Kopar, proses instalasinya sudah selesai, sudah komplit. Coba kita lihat, scroll lagi ke bawah. Di sini sudah kelihatan, install it. Artinya modul ESP8266 sudah terinstall di aplikasi Arduino IDE kita. Baik, selanjutnya kita cek ulang. Apakah betul pilihan board ini sudah masuk di aplikasi Arduino IDE kita. Ini kita tutup saja board managernya. Kemudian Sobat Kopar langsung ke tools, board. Kemudian ke bagian paling bawah, di sini sudah kelihatan Sobat Kopar bertambah sudah ada modul ESP8266 board. Nah, salah satu dari ESP8266 board ini adalah node MCU yang saya tunjukkan ini. Baik, Sobat Kopar, apakah hanya jenis node MCU saja untuk instalasi board ini? Tentunya tidak. Sobat Kopar kalau misalkan mempunyai jenis board yang lain, misalkan yang biasa saya gunakan adalah Wemos ESP8266. Caranya sama, juga menggunakan teknik instalasi board ini. Jadi sama saja, kalau Sobat Kopar sudah menginstal board ESP8266, maka node MCU bisa dipakai. Wemos ESP8266 juga bisa dipakai. Atau jenis board yang lain yang juga ESP8266 itu menggunakan cara yang sama. Baik, Sobat Kopar, tinggal nanti pilihan board yang digunakan adalah yang paling atas boleh, atau yang biasa saya gunakan adalah yang ada fluid feeder Husa ESP8266 ini. Tinggal di ekspor Sobat Kopar. Baik, demikian cara cepat, singkat, dan mudah untuk diikuti cara instalasi board node MCU ESP8266 di aplikasi Arduino IDE kita. Kedepan, kita akan menggunakan node MCU ini untuk video tutorial IoT kita selanjutnya. Pastinya akan lebih seru. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya. Gak Sobat Kopar tetap mendapatkan video tutorial terbaru dari Koding Perangkat gratis. Terima kasih. Salam Kopar, Koding Perangkat, semua bisa dikoding. Wassalam. Terima kasih sudah menonton video ini.